hadirin pada masa lalu ulama begitu banyak padahal tau gak? padahal tau bahwa menutup ilmu di masa itu tidak semudah hari ini seseorang kadang ingin tau satu hadis dia berjalan dari satu negeri ke negeri lain untuk mengkonfirmasi hadis tersebut dia kadang ingin tau satu pemasalahan ilmu fikih dia harus datang ke ulama sudah datang jauh-jauh ulama nya gak ada iya ini bener loh sedangkan hari ini kita kalau mau bertanya agama apakah harus datang ke ustad? cukup WA dari kamar tidur kita kan? ustad ini apa hukumnya? gak dijawab 2 jam ustad ini ditanya kok sombong amat? tolong dong ustad dijawab gitu kan? iya ada kok yang seperti itu bahkan taukah ustad Dalu bahwa orang yang ditanya tentang hukum agama tidak menjawabnya akan dibuatkan kekang dari api neraka ditarik ke neraka ala didalilin begitu saya bilang ini masya Allah Bapak ternyata tau dadilnya kenapa gak Bapak aja yang jawab? iyalah masalahnya yang ditanya ini bukan ulama begitu ditanya harus buka kitab bahaya kalau kita menjawab salah oh jungkir balik kita nanti di neraka sedangkan orang awam sederhana kalau tidak tau dia tanya kita ini tanggung jawabnya berat Bapak Ibu di Malikan Allah nah jemaah yang di Malikan Allah hari ini masya Allah kita ingin dengar pengajian pakai Youtube bisa tapi tetap dirin ilmu itu kaitannya bukan hanya konten atau isi tapi keberkahan berkah duduk imajinis ilmu saya mau nanya ketika ilmu di sini duduk sila pakai peci atau pakai baju koko sopan duduknya juga menghadap ke ustadnya kalau lagi dengar ustad Abdul Somad cerawah di Youtube apakah kayak gini juga? ada yang kayak gini? jadi ditaruh gini depan hadap qibla berbudu dulu begitu istri mau ngomong Papa tolong ustad lagi ngomong ada kayak gitu? enggak ma misalnya ma tolong Papa jangan ribut dulu ustad ini kualat kita nanti ustad lagi enggak lah bahkan kadang jendrenya sambil baring kakinya langkering sebelahnya kacang goreng topi begitu ustadnya ngomong kelihatan bosen ini cepet-cepetin kari yang lucu-lucunya betul enggak? jujur aja hadirin di malik Allah kan gitu disini berani enggak? start bosen start cepetin enggak lucu enggak bisa hadirin di malik Allah ini bukti jemaah di malik Allah ilmu itu harus dituntut dengan cara seperti ini berkah keberkahan yang kita cari ilmu itu kalau didapatkan dari berguru susah payah kemudian enggak diamalin sayang lah capek-capek saya berangkat kuliah menuntut ilmu duduk berjam-jam terus enggak saya amalin rugi beda dengan apa? dengan ilmu itu hasil koleksi DWA jadi disini hadirin di malikan Allah sekali lagi saya tengankan ilmu kaitannya bukan cuma dengan konten atau isi ilmu berkaitan erat dengan keberkahan karena kalau ilmu itu hanya konten hari ini seharusnya banyak ulama perpustakaan di mana-mana buku dicetak besar-besar bahkan gadget membantu kita belajar tapi ulama gak banyak di hari ini sedangkan di masa lalu buku masih sulit didapatkan internet juga belum ada WA belum ada pada masa itu jadi Imam Syafiq itu jangan percaya kalau ada WA-WA-AN sama Imam Malik enggak ada itu mau duk pasti palsu riwayatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati